Agama Islam, Agama Cinta Risalah dakwah yang disyarkan Rasulullah SAW sebagai rahmat untuk semesta Itulah tumpuan yang menjadikan Al-Azhar tetap kokoh berdiri Menara keilmuan Islam yang berprinsip teguh pada Manhaji Wasati Sebagai garda terdepan yang membela Islam agar tetap terjaga dalam indahnya moderasi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrulillah Wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah amma baan Perkenalkan, saya Aida Fitriyawanti Disini saya akan memaparkan esai yang sudah saya tulis dengan judul Sepaham makna bersama merawat indahnya moderasi beragama Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada penyelenggara yang telah mengangkat tema ini Sebab, meskipun tema ini sudah marak diangkat Akan tetapi, masih ada segi-segi yang perlu kita gali Belakangan ini, makna moderat sering digaungkan Ada yang membahasnya dari segi data, masalah, hingga solusi Bahkan merambat kerana akidah pun ibadah Semua ini tentunya memperkaya pengetahuan kita tentang moderasi beragama Akan tetapi sayangnya, semakin sering moderat digaungkan Semakin jauh juga mengalami pergeseran makna Dan dalam keadaan seperti ini, banyak diantara kita yang belum begitu berminat untuk memahami apa itu moderat beserta esensinya Entah mungkin karena menganggap di dalamnya terlalu banyak masalah Atau karena menganggap semuanya biasa-biasa saja Oleh karena itu, dalam esai ini saya membahas dua aspek Yang pertama yaitu dari segi pemahaman bahasa Dan yang kedua dari segi pendekatan kisah Yang pertama, kenapa kita harus membahas dari segi bahasa Karena memahami definisi adalah urgensi terpenting dalam permasalahan apapun Seringkali problematika yang terjadi disebabkan karena selisih definisi dan kesalahpahaman Misalnya saja, banyak diantara kita yang memahami bahwa moderat atau wasati Hanya dari arti posisi, yaitu yang berarti tengah-tengah Pertengahan diantara dua sisi Padahal ada kata yang jauh lebih bisa mewakili makna moderat dalam beragama Yaitu wasati yang artinya yang terbaik, yang utama, yang imbang ataupun adil Yang kedua, saya ingin berbagi sedikit pengalaman yang saya alami Sebagai mahasiswi Al-Azhar Sekaligus, saya ceritakan beberapa peranan Al-Azhar Dalam membumikan nilai-nilai moderasi dalam beragama Baik itu dari segi regional seperti menyebarkan majalah Al-Azhar Ataupun dalam kancah internasional Seperti mengadakan muktamar internasional Juga mengirim delegasi ulama terbaik ke berbagai negara Dan ini untuk menanamkan nilai-nilai moderat dalam beragama Sedikit yang bisa saya sampaikan Namun besar harapan saya semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat Dan memberi kita perspektif baru dalam memahami moderat Sehingga kita dapat mengaplikasikannya dalam diri sendiri Juga untuk orang lain Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh